Selamat pagi sahabat permata, perkenalkan saya Melin Novidin Nisam yang merupakan salah satu staff Gizi di RS Permata Bekasi. Nah gimana kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya, karena kan lagi masa pandemi gini kita dituntut untuk lebih sehat gitu ya dan baik-baik aja. Kita mulai aja, disini saya akan menjelaskan mengenai pola hidup sehat Paskal Lebaran. Kita lanjut aja ya. Nah setelah 30 hari puasa di bulan Ramadan, lalu puncaknya adalah hari kemenangan bagi seluruh umat muslim di dunia, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Dimana biasanya sangat kental, yaitu dengan suasana silaturami atau berkunjung ke rumah keluarga, tapi karena memang adanya penuhi, maka dari itu hal-hal tersebut sekarang jadi merubah gitu ya metodenya kebanyakan jadi online virtual pertemuan sama keluarga kayak gitu. Nah tapi yang nggak pernah berubah adalah yang pertama itu hidangan waktu kita lebaran. Dan pasti ada aja nih makanan di rumah yang memang ya itu rendah serat, tinggi lemak, maupun tinggi kalori. Nah itu yang nggak pernah berubah dari satu masa gitu ya di budaya lebaran kita di Indonesia. Lalu, nah bagi sebagian orang, lebaran ini dijadikan aja untuk balas dendam nih, karena kemarin sudah menahan masuk selama 30 hari, yaitu jadi kita makannya kalap, lalu frekuensi makan kita juga nggak teratur, sehingga pola menu seimbang yang pernah kita lakukan sebelumnya itu menjadi rusak dalam hanya waktu beberapa hari saja gitu ya. Nah, karena pola makan kita nggak teratur, frekuensinya juga, apalagi porsi makannya, lalu berakibat kepada adanya ekstra kalori, jadi kalori yang masuk itu lebih besar dari kalori yang kita butuhkan. Nah, efek jangka panjangnya adalah bisa karena kita menemukan kalori nih, nanti yang ada berat badan kita semakin lama semakin bertambah, dan apabila berat badan kita bertambah, nah itu bisa jadi nanti akan menjadi faktor risiko penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Nah, di sini aku punya contoh makanan-makanan lebaran, cembilan-cembilan lebaran, yang memang pasti ada di meja teman-teman, sahabat-sahabat. Di sini ada nastar, putri salju, kastengel, cokokukis, yang memang kalorinya dasyat banget ya, bisa 70-80 kalori itu hanya satu buah. Nah, kalau misalkan tiga buah, berarti tinggal dikali tiga aja. Kalau misalkan satunya 70 kalori, dikali tiga berarti 210 kalori ya. Nah, itu setara dengan satu setengah centong nasi. Jadi, sangat sayang aja gitu kalau misalkan kalori seperti itu kita habiskan untuk makan makanan yang memang tinggi lemak dan tinggi kalori. Nah, di sini ada untuk hidangan-hidangan lebaran yang nggak pernah lepas dari meja makan kita. Walaupun memang sekarang lagi pandemi, tapi tetap aja ya kemarin lebaran hidangan-hidangan seperti ini itu nggak pernah kelewat. Contohnya ada opo ayam, ada rendang, terus ketupat, lalu sambal goreng ati. Nah, dan sama ini kalorinya juga termasuk tinggi, karena memang satu pengolahannya juga lebih banyak menggunakan minyak, lalu santan, dan memang dari bahannya pun yang lumayan tinggi lemak. Contohnya di sini ada opo ayam, kalorinya sekitar 192 kalori, itu dengan lemaknya 15 gram lemak. Jadi, itu hanya untuk satu potong ya. Nah, jadi kemarin kita coba di-review lagi makannya dalam satu piring berapa potong opo ayam, melalui berapa potong rendang. Jadi, bisa aja dalam satu piring kemarin kalorinya itu setengah dari kebutuhan kalori kita. Jadi, kita harus di-wise sama apa yang kita makan, dan memang harus pintar-pintar ngaturnya gimana. Jadi, cara ngaturnya gimana, nanti aku jelasin ya. Nah, di sini gimana sih pola peningkatan berat badan saat lebaran kemarin gitu ya. Ya, kemarin kan lebaran pasti pola makan tuh nggak seimbang, tinggi kalori, tinggi lemak, rendah serat gitu ya. Terus, aktivitas fisik juga pasti kurang. Kenapa? Karena kayaknya jarang banget sih ada sahabat pemaka gitu ya, yang lebaran-lebaran mikir mau olahraga gitu. Terus, yang ketiga tuh waktu istirahat yang kurang. Jadi, tiga pola tersebut itu bisa menyebabkan adanya keseimbangan energi positif. Dalam artian, asupan kita itu lebih besar daripada kebutuhan kita. Efeknya apa? Jadi, efeknya adalah surplus kalori. Jadi, kalori kita yang berlebihan di dalam tubuh itu nanti akan disimpan menjadi lemak. Dan kalau misalkan kita tumpuk-tumpuk terus, lama-lama akan meningkatkan berat badan kita gitu. Nah, disini aku punya tips hidup sehat pas kelebaran. Jadi, yang kemarin sudah makan yang banyak lemak gitu ya, lalu kalorinya tinggi, terus minuman dengan gula tinggi gitu ya, yaudah. Jadi, yang kemarin biarlah, yaudah yang lalu biarlah berlalu gitu. Jadi, kita mulai mengatur pola hidup sehat kita, yaitu dengan gizi seimbang gitu ya. Gizi seimbang itu apa sih? Jadi, gizi seimbang itu merupakan pola hidup sehat yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah. Supaya masyarakat itu bisa hidup lebih sehat dan memang makan lebih sehat juga gitu ya. Gizi seimbang ini dulu kita tahu namanya 4 sehat, 5 sempurna ya. Jadi, 4 sehat, 5 sempurna sekarang sudah tidak dipakai karena memang dinilai sudah kurang relevan dan memang tidak menggambarkan pola hidup sehat secara utuh. Karena memang di situ hanya membahas mengenai makanan. Jadi, belum terlalu membahas mengenai cuci tangan gitu, aktivitas wisik maupun konsumsi air putih gitu ya. Jadi, makanya pemerintah menyempurnakan si pedoman tersebut menjadi gizi seimbang. Nah, isinya apa aja? Yang pertama itu nikmati aneka ragam makanan. Karena kita tahu satu bahan makanan itu tidak mungkin mengandung seluruh zat gizi yang kita perlukan. Jadi, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi aneka ragam makanan. Contohnya, jadi dalam satu piring kita itu sudah ada karbohidrat, sudah ada protein, serat, terus lemak, terus vitamin dan mineral gitu ya. Lalu yang kedua itu biasakan konsumsi sayur dan cukup buah-buahan. Kenapa? Selain memang sayur dan buah-buahan ini mengandung vitamin dan mineral yang alami gitu ya, selain itu juga mereka ini mengandung kayak akan serat gitu ya. Serat itu bagus untuk metabolisme tubuh soalnya. Kalau misalkan kita banyak makan serat, serat ini kan termasuk karbohidrat kompleks ya. Jadi, dia lama dicerdah di dalam tubuh sehingga kita itu jadi tidak gampang lapar gitu. Terus yang ketiga itu biasakan konsumsi lauk-pauk yang mengandung protein tinggi. Jadi, kita tahu kalau misalkan protein itu dia fungsinya untuk zat pembangun ya. Nah, dan kita itu membutuhkan protein, nggak cuma dari hewani aja atau nabati aja. Jadi, kita harus mencampurkan keduanya supaya manfaat keduanya ini kita dapat serap secara sempurna gitu ya. Biasanya kalau untuk protein itu, untuk porsinya sekitar 3-4 porsi sehari. Jadi, setiap kali makan kalau bisa harus ada si protein, kedua protein tersebut. Terus yang keempat itu biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, ini. Jadi, kalau aneka ragam makanan, jadi biasanya kan kita selalu makan yaudah itu-itu aja, nasi-nasi aja gitu. Kan sebenarnya makanan pokok itu nggak cuma nasi aja, tapi ada pasta, lalu ada ubi, ada singkong gitu ya. Dan nggak cuma nasi aja. Jadi, kita bisa mendapatkan zat jizi lainnya di makanan pokok lainnya supaya lebih optimal gitu ya kehidupan kita. Terus yang kelima itu ada batasi konsumsi pangan asin, manis, dan berlemak gitu kan. Dan dari Kemenkes sendiri sudah mengatur bahwa kebutuhan pertama garam. Jadi, garam itu satu hari cukup satu sendok teh. Jadi, untuk makanan pagi, siang, sore gitu, cemil-cemilan, itu kalau bisa satu sendok teh atau sekitar 500 miligram. Maaf, 5.000 miligram ya. Terus yang kedua itu makanan yang manis. Jadi, pemerintah juga sudah, Kemenkes khususnya ya, sudah mengatur kalau misalkan asupan gula kita itu maksimal sehari adalah 4 sendok makan atau 40 gram sehari. Jadi, itu juga harus kita perhatikan karena kadang kita nggak sadar, kita nggak makan gula pasir, tapi minuman-minuman kita atau cemilan-cemilan kita memang kadar gulanya sangat tinggi gitu. Terus yang terakhir itu ada batasi konsumsi pangan berlemak. Jadi, untuk konsumsi pangan berlemak dari Kementerian Kesehatan juga ada batasannya ya. Jadi, yaitu 67 gram atau 5 sendok makan per hari. Jadi, bukan berarti kita mengkonsumsi minyak ya, bukan. Tapi, bagaimana cara pengolahan kita supaya makanan kita itu tidak melulu digoreng gitu ya. Kan bisa dikukus gitu, atau bisa dipepes, atau bisa dibikin sop, dipanggang gitu ya. Jadi, nggak melulu harus digoreng. Lalu yang ke-6 itu, biasakan sarapan. Nah, sarapan juga penting karena untuk sumber energi pertama gitu ya, sebelum kita beraktifitas. Kalau misalkan kita nggak sarapan, nanti yang ada tubuh kita kekurangan energi untuk beraktifitas, terus konsentrasi kita juga menurun, jadinya kita nggak produktif gitu. Terus yang ke-7 ada biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah, dari Kementerian Kesehatan juga sudah merekomendasikan bahwa untuk air putih itu konsumsinya sebanyak 8 gelas per hari. Nah, supaya apa? Jadi, supaya keseimbangan metabolisme tubuh kita itu teratur, lalu kita nggak dehintrasi, dan memang kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Nah, yang ke-8 itu, membiasakan membaca label kemasan makanan ya. Jadi, itu juga sangat penting. Kadang kita nggak tahu nih, aku udah nggak makan banyak gula pasir, udah nggak makan banyak makanan bergaram, tapi semilan-semilan kita mengandung banyak gula, garam, dan lemak. Nah, itu kita harus pinter-pinter baca label kemasan makanan. Biasanya, dia itu letaknya ada di belakang bungkus makanan kita gitu. Nanti jadi, sahabat permata di rumah bisa cek deh di supermarket-supermarket andalan kalian untuk si nutrition fact atau label kemasan tangannya. Nggak apa gitu, dari makanan yang sahabat permata suka. Nah, link ke-9, cuci tangan pakai sabun dan air bersih dan mengalir gitu ya. Jadi, apalagi di masa pandemi seperti ini, cuci tangan itu kalau bisa sesering mungkin ya. Jadi, karena kan selain memang menghindari kontak silang dari bakteri yang ada di benda-benda sekitar kita ke dalam mulut juga menghindari kita dari virus-virus berbahaya yang memang sekarang lagi ada di sekitar kita gitu ya. Terus, yang terakhir itu lakukan aktivitas fisik untuk mempertahankan berat badan normal. Jadi, selain memang ini kan lagi jaman-jamannya work from home ya, terus untuk aktivitas fisik juga pasti berkurang. Maka dari itu, kalau bisa untuk sekarang minimal aktivitas fisik selama 30 menit per hari. Kalau misalkan nggak sanggup, 3-5 kali per hari, eh 3-5 kali per minggu. Tapi untuk durasinya lebih dari 30 menit. Jadi, pintar-pintar ngatur aja. Jadi, maksimal itu 250, eh minimal itu 250 menit per minggu. Jadi, gimana sahabat permata ngaturnya supaya aktivitas fisik kita itu cukup dan simpanan lemak yang ada di tubuh kita itu bisa terbakar gitu ya. Dengan adanya aktivitas fisik. Lalu, nah disini juga nggak ketinggalan yaitu presiden 3J. Jadi, gimana sih kita ngatur makanan kita, terus prosi makan kita, terus jadwal gimana. Nah, ini dari jumlah makanan yang harus kita makan itu sebenarnya berapa sih gitu ya. Jadi, setiap orang itu sebenarnya harus mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi, kebutuhannya itu bergantung dari umur, jenis kelamin, lalu berat badan, terus tinggi badan, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi, untuk perhitungannya gimana nanti ada caranya, aku jelasin lagi. Terus, untuk kedua itu ada jenis. Jadi, seperti yang sudah aku jelaskan, kita itu dianjurkan untuk mengkonsumsi beragam makanan supaya kita bisa beraktifitas dengan normal dan tidak ada kekurangan azat gizi apapun gitu ya, maupun mikro ataupun makronutrien. Nah, contohnya kalau di makronutrien itu ada apa? Ada kardinra, serat, protein, lemak, terus di mikronutrien itu ada vitamin dan mineral yang biasanya banyak di sayur dan buah-buahan. Lalu, yang ketiga ada jadwal makanan. Nah, ini kita itu dianjurkan untuk makan utama gitu ya, 3 kali makan biasa. Kalau misalkan di selang makannya itu lapar, tiba-tiba boleh banget kalau misalkan sahabat pemata mau makan selingan atau nyemil-nyemil senek itu boleh banget, maksimal 2 kali, jadi di antara jam makan. Jadi, misalkan kalau pagi jam 6 sampai jam 7 sudah makan, terus nanti siang jam 12 sampai jam 1, nanti kalau misalkan di tengah waktu makan itu sahabat pemata lapar, boleh banget nih makan selingan sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi gitu. Nanti begitu juga dengan malam, kalau misalkan lapar di antara jam makan siang dan malam, boleh banget untuk konsumsi selingan di pertengahan makan tersebut sekitar jam 3 sampai jam 4 lah. Nah, ini ada contoh isi piringku. Jadi, isi piringku ini menggambarkan penerapan implementasi si pola gizi seimbang tadi. Jadi, konsumsi makanan pokok harusnya seberapa sih biasanya? Kalau untuk makanan pokok itu sepertiga dari si isi piring. Nah, terus sama halnya dengan sayuran ya. Jadi, untuk porsi makanan pokok itu harus sama dengan porsi sayuran kita. Jadi, jangan sampai sayurannya itu lebih dikit daripada si makanan pokok kita. Nah, lalu untuk lauk-pauk itu biasanya 2 per 6, eh 1 per 6 dari kebutuhan kita. Nah, lauk-pauk itu tadi isinya ada protein nabeti, ada protein hewani, gitu ya. Lalu buah-buahan. Nah, buah-buahan juga harus banget ada di setiap kali kita makan, gitu. Nah, biasanya jadi untuk buah-buahan dan sayuran gampangnya deh dia setengah dari piring makan kita, gitu. Dan jangan lupa juga untuk konsumsi air mineral 18 per hari dan aktivitas fisik 30 menit per hari. Nah, ini ada contoh jadwal pembagian makanan sehari. Nah, kita boleh nggak sih sebenarnya makan makanan yang berlemak, gitu, kayak opor atau rendang, gitu ya. Jawabannya adalah boleh banget, gitu. Boleh banget, tapi gimana kita ngatur si makanan tersebut supaya kita tetap bisa makan enak, tapi nggak mengganggu kesehatan kita, gitu ya. Jadi, di sini misalkan di pagi ada ketupat, lalu ada opor ayam. Nah, terus ada sayur labu dan tempe, gitu ya. Jadi, kita harus pintar-pintar nge-mix and match makanan kita supaya kandungan lemaknya itu nggak berlebihan, ya. Jadi, aku punya sedikit tips untuk memilih makanan yang berlemak supaya masih tetap bisa kita konsumsi. Jadi, yang pertama itu sebelum makan, usahakan minum dulu. Ini minum air 12 sebelum makan. Lalu yang kedua itu, kalau misalkan ada menu ayam, gitu ya, pilihlah menu bagian ayam yang memang kandungan lemaknya rendah, gitu ya. Contohnya kayak dada, gitu ya. Itu selain memang lemaknya rendah, dia proteinnya juga tinggi. Nah, lalu untuk kuah-kuahan, kita kadang nggak sadar, ya. Kita makan, misalkan udah makan dada nih, tapi kuahnya satu mangkok, nah itu kan sama aja bohong, gitu. Jadi, kita tahu kalau satu sendok makan itu, satu sendok makan santan, gitu ya, kalorinya itu 9 x 10, berarti 90 kalori. Nah, 90 kalori ini setara dengan satu porsi buah-buahan. Nah, itu sayang banget ya, apalagi kalau misalkan kita makan opor itu biasanya kuahnya bisa 5 sampai 10 sendok, gitu. Nah, jadi tipsnya begitu sih. Jadi, yang pertama, pilihlah bagian ayam yang memang rendah lemak. Yang kedua, kurangi konsumsi makanan bersantan. Maksudnya, boleh makan santan, tapi dalam porsi yang wajar, jadi secukupnya aja, gitu. Terus, jangan lupa juga sayuran. Jadi, setiap makan kalau bisa ada sayuran, sayuran dan buah-buahan. Nah, ini untuk siang juga sama, boleh. Makan rendang boleh, tapi jangan dicampur dengan makanan yang berlemak lainnya. Jadi, yaudah, jadi cukup ketupat, rendang, ditambah sayur-sayuran, lalu buah-buahan, gitu. Terus, makan kue naster boleh apa enggak kan, kalorinya tinggi banget, gitu. Boleh, boleh banget, tapi untuk itu, jadi porsinya juga tetap harus diatur. Jadi, jangan makan kue naster satu toples. Jadi, kan kita tahu nih, kalorinya itu sekitar 70 sampai 80 kalori. Jadi, kalau bisa, di-maintain ya, jumlahnya biar enggak terlalu banyak dan enggak menyebabkan kita kelebihan energi, gitu. Nah, ini biasanya banyak banget ditanyain sama teman-teman, yaitu cara ngitung status gizi. Jadi, kita tuh sebenarnya masuk ke status gizi apa sih, gitu ya. Apa kita kurus, apa kita normal, atau gemuk, atau obesitas, gitu ya. Caranya adalah, yang pertama, kita butuh berat badan, lalu tinggi badan. Jadi, berat badan kita itu dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter. Jadi, contohnya, kalau misalkan berat badan aku 50, terus tinggi badan aku 160, berarti 50 dibagi 1,6 pangkat 2. Jadi, 50 dibagi 2,56. Hasilnya adalah 19,5, gitu ya. Nah, 19,5 ini hasilnya kita masukin ke klasifikasi yang ada. Dia termasuk ke dalam mana, apakah normal, apakah kurus, atau gemuk, gitu ya. Jadi, kalau misalkan 9,5 berarti termasuk ke kategori normal. Nah, ada, ini namanya indeks masa tubuh. Jadi, status gizi kita tuh biasanya dilihat dari sini. Nah, beda lagi dengan berat badan ideal ya. Kalau berat badan ideal itu biasanya dihitung menggunakan tinggi badan. Jadi, tinggi badan kita misalkan tadi ada 158 cm. Nah, terus untuk tahu berat badan ideal kita, yaitu 158 dikurang 100, nanti hasilnya dikurang lagi 10% dari hasil yang tadi. Contohnya 58, terus 10%-nya kan berarti 5,8. Hasilnya 52,2. Nah, berarti berat badan ideal aku adalah 52,2. Jadi, berat badan sahabat pemata di rumah udah ideal atau belum? Itu tergantung dari masing-masing ya. Terus, yang selanjutnya ada cara menghitung kebutuhan kalori. Ini juga banyak banget ditanyain. Karena, apalagi buat orang-orang yang mau diet atau yang mau mengatur pola makan gitu ya. Jadi, kebutuhan kalori kita per hari itu kita harus tahu. Caranya tuh ada dua, harus cepatnya ya. Jadi, kalau yang gampang tuh untuk laki-laki, 30 kilokalori dikali berat badan saat ini. Kalau untuk perempuan, 25 kilokalori dikali berat badan saat ini. Nanti hasilnya itu dikalikan dengan faktor aktivitas. Jadi, kalau misalkan sahabat pemata sehat-sehat aja nggak sakit, itu dikali 1,3 gitu ya. Kalau misalkan lagi sakit, itu nanti beda lagi gitu. Faktor aktivitasnya tinggal itu aja paling. Kalau misalkan aku nih, misalkan 25 dikali 50, terus nanti dikali lagi 1,3. Hasilnya itu adalah kebutuhan kalori aku sehari. Nah, terus gimana sih taunya supaya kita tahu nih makanan kita kalorinya berapa sih, terus kandungan lemaknya berapa, kandungan garamnya berapa, kandungan gulanya berapa, itu biasanya kita bisa lihat di nutrition pack atau label nilai GZ ya. Yang biasanya ada di belakang makanan-makanan yang kita beli di supermarket gitu. Kalau misalkan nggak ada, gimana caranya banyak sekarang fasilitas atau aplikasi yang memfasilitasi supaya kita itu bisa melihat kandungan gizi satu makanan. Contohnya ada aplikasi fat secret itu banyak banget di Google ya atau aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, selain itu juga kita bisa lihat di daftar bahan makanan penukar gitu. Nah, terus di sini aku punya tips and trick untuk mengontrol nafsu makan biar nggak merebihan. Nah, ada singkatannya biar gampang ingatkan. Jadi, kenikmatan waktu kuasa. Jadi, keniknya itu adalah ketahui dan hitung kebutuhan kalori harian kalian. Kan tadi sudah ada rumus satu yang 25 kalau cewek dan 30 kalau cowok. Lalu yang kedua itu ni. Jadi, ni-nya itu kenali dan ketahui nilai kalori setiap makan. Jadi, nilai kalori itu tadi kita bisa dapatkan di nutrition pack ataupun di aplikasi-aplikasi yang sudah meredar gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada mata. Jadi, mata itu hindari lapar mata. Jadi, kalian itu harus menentukan dulu makanan yang mau kalian makan. Jadi, jangan semuanya dibeli lalu dimakan. Jadi, kita harus punya planning apa yang mau kita makan gitu. Terus, selanjutnya adaan. Jadi, makanlah secara perlahan. Jangan terlalu buru-buru gitu ya supaya apa. Supaya pencernaan dari makanan kalian itu optimal di dalam tubuh. Selain itu memang menghindari nasumakan yang merugus. Terus, lalu ada tetap waktu ya. Jadi, tetapkan waktu, makan, dan diikuti dengan disiplin. Jadi, kita juga harus menentukan nih kita mau makan jam berapa. Misalkan pagi jam berapa, jam berapa, malam jam berapa. Jadi, kalau misalkan kayak gitu kan, insya Allah pola makan kalian jadi bisa teratur gitu di rumah. Lalu ada pu. Pu itu berarti banyak minum air putih. Jadi, sudah dijelaskan kalau di pedoman gizi seimbang, itu konsumsi air putih sebanyak 8 gelas per hari. Nah, selanjutnya adalah lakukan aktivitas fisik supaya bisa membakar nih kalori-kalori yang perlebihan di dalam tubuh gitu. Lalu selanjutnya ada atur porsi makan dalam sehari. Nah, tadi kan sudah tahu nih kebutuhan kalori. Lalu, abis itu kita bagi nih. Kita bagi untuk makan pagi berapa kalori gitu ya. Jadi, kalori ini menentukan porsi makan kita. Kalau misalkan aku kebutuhannya 1.500, terus teman aku 1.700, pasti porsi makannya pun berbeda. Nah, itu kita harus tahu dulu kebutuhan kalori. Kemudian, kita bisa mengatur porsi makan kita dalam sehari. Nah, yang terakhir adalah gunakan waktu untuk istirahat dan tidur yang cukup. Karena biasanya kalau misalkan orang yang kurang istirahat, itu banyak begadang misalnya gitu ya, itu akan memicu kita untuk makan yang berlebih. Karena kan kalau misalkan malam-malam terus nggak ada kerjaan, sambil tonton film gitu ya, pengennya tuh nyemil-nyemil aja gitu. Nah, jadi kalau usahakan waktu istirahat itu digunakan untuk tidur yang cukup. Nah, terus minuman apa sih sebenarnya yang paling baik untuk kita? Jadi, untuk minuman yang paling baik tentunya adalah air ya. Jadi kan air itu termasuk zat gizi makro yang esensial. Jadi, dibutuhkan dalam jumlah yang banyak gitu ya. Untuk kita bisa hidup sehat, lalu untuk supaya kita bisa beraktifitas dengan seperti biasa gitu. Terus air putih juga sangat bagus sebagai kendaraan kita untuk mengeluarkan alibah-limbah atau racun-racun yang ada di dalam tubuh. Selain itu, air juga berfungsi untuk membawa nutrisi ke peryadaran darah kita. Jadi, dianjurkan untuk 18 per hari. Nah, terus pertanyaannya, kalau misalkan aku suka minum-minuman manis, tipsnya gimana nih supaya bisa tetap mengkonsumsi minuman manis tapi tanpa khawatir gula aku merlebih ataupun berat badan aku merlebih gitu ya. Jadi, kita bisa siasati. Salah satunya adalah dengan konsumsi minuman-minuman manis dari sumber yang alami ya. Jadi, salah satunya adalah buah. Biasanya buah itu walaupun memang dia mengandung gula, tapi juga mengandung vitamin dan mineral. Jadi, makanya ini ada contoh jus buah tanpa gula, jus melon ya. Kalorinya sekitar 50 kilokalori dengan gula 8,8 gram gula. Walaupun dia tanpa gula, tapi tetap ada kandungan gula dari fructose atau gula buah ya. Nah, manfaatnya adalah selain memang dia mengandung vitamin dan mineral juga, si jus buah ini dia mengandung tinggi serat. Jadi, sehingga kita itu nggak gampang lapar. Seolah si serat ini kan lama dicerdani di dalam tubuh. Jadi, kita tuh bawaannya nggak lapar mulu gitu. Terus, yang terakhir adalah rendah kalori. Jadi, kalau misalkan kita mengkonsumsi yang kayak di bawah nih, minuman kepeniaan, kalorinya 374. Berarti, berapa puluh kali yang di atas gitu ya. Jadi, kalau bisa, kita atur pola makan kita, atur minuman yang mau kita minum, dan memperhatikan sih kandungan gula, terus kalori, lalu natrium gitu ya, supaya kita nggak asal minum gitu. Jadi, ada aturan di pola makan kita sehari-hari. Nah, kalau untuk minuman kekinian ini biasanya dia tinggi kalori, karena memang komposisinya biasanya itu kebanyakan gula ya. Bahkan, ada yang seperempat dari gelas itu isinya gula doang gitu. Makanya dia biasanya tinggi kalori, terus tinggi gula, khususnya gula sederhana. Jadi, gula sederhana itu artinya dia itu gampang banget diserap di dalam tubuh, sehingga kita tuh jadi pengennya makan mulu, jadinya lapar terus gitu. Terus, dia juga pasti seratnya rendah. Jadi, nggak ada yang membuat kita kenyang lebih lama. Nah, ini terakhir ya. Jadi, untuk teman-teman di rumah, mesej-nya atau pesan-pesan-nya adalah yang pertama itu lakukan pola hidup sehat dengan gini seimbang, yang tadi ada 10 tuh ya. Lalu, lakukan olahraga teratur 30 menit per hari. Dan yang ketiga, kontrol berat badan dan targetkan penurunan berat badan yang diinginkan. Jadi, kita tuh harus sering-sering ngecek berat badan kita supaya nggak kebablasan gitu. Terus, yang keempat itu berpikir positif dan hindari stres. Karena stres itu juga memicu kita jadi pengen makan mulu gitu kan. Terus, yang kelima itu terapkan pola hidup sehat dan bersih. Karena apalagi di masa pandemi seperti ini, kita itu harus lebih menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Seperti itu. Nah, terus, disini aku, disini aku ada contoh nih, contoh untuk gimana sih makan yang sehat atau yang baik gitu ya. Jadi, untuk nasi. Nasi itu, paling untuk satu porsinya seperti ini ya. Jadi, nggak terlalu banyak. Kalau misalkan tadi isi piring makan gue itu, dia adalah sepertiga dari piring makan. Ini untuk nasi ya. Lalu, untuk sayuran. Nah, untuk sayuran ini segini biasanya. Nah, jadi kalau bisa itu minimal semangkok ya. Atau sepertiga dari piring makan kita. Oh, iya. Lalu, untuk protein. Ini protein disini aku punya dua. Ada protein hewani, lalu ada protein abetit. Dan dua-duanya harus dikonsumsi setiap hari supaya kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari kedua bahan tersebut. Ini biasanya satu potong untuk satu porsinya. Dan untuk protein abetit juga biasanya satu potong untuk satu porsinya. Lalu, jangan lupa juga buah ya. Jadi, buah itu bisa pisang, bisa melon, bisa jeruk gitu ya. Jadi, biasanya seperti ini. Satu porsi. Ini satu porsi pisang. Ini satu porsi jeruk. Nah, jadi, dari penjelasan aku yang tadi, sahabat perlata, kalau misalkan ada yang mau tanya, silakan tanya. Nanti sebisa mungkin aku jawab. terima kasih. Nah, makan daging 1 kilo, apakah bibi langsung nambah 1 kilo atau enggak? Jadi kalau daging ini kan sebenarnya kita pasti melalui proses metabolisme tubuh, jadi harus dicerna dulu, enggak begitu langsung nambah 1 kilo. Kalau misalkan kebutuhan kita sehari itu 150 gram, terus kita makan 1 kilo, apakah langsung nambah 1 kilo? Enggak. Tapi perlahan, kalau misalkan kita tetap seperti itu selama seminggu, sebulan, ataupun setahun, nah itu yang akan menaikkan berat beda. Jadi pola makannya tetap seperti itu selama jangka waktu yang panjang, nah itu yang membuat kita berat bedanya nambah drastis. Terus bagaimana asupan nutrisi untuk ibu hamil pada masa pandemi seperti ini, apakah yang perlu ditambah? Nah, kalau untuk ibu hamil, jadi ibu hamil itu kan sekarang makannya berarti untuk 2 orang. Nah, biasanya kalau dari angka kecukupan gizi untuk ibu hamil itu dia biasanya ditambah 180 kilokalori, jadi kalau misalkan ibu kebutuhannya 1.500 kalori tinggal ditambah 180 kalori, berarti 1.800 kalori. Terus isinya apa aja sesuai dengan gizi seimbang, tetap makan sayur, tetap makan buah, tetap makan protein, tetap makan nasi gitu ya atau sumber karbohidrat lainnya, tetap makan seperti itu. Cuma usahakan kalau untuk ibu hamil itu makan makanan yang tinggi, zat besi. Contohnya ada di daging-daging merah, lalu ada di sayuran hijau, di kacang-kacangan, jadi supaya zat besinya itu enggak kurang, karena kan kalau untuk hamil apalagi melahirkan itu butuh zat besi yang optimal ya, jadi jangan sampai kurang gitu. Lalu yang selanjutnya, apakah makan malam dengan indomie itu bagus? Sebenarnya aku enggak bisa bilang bagus atau enggak, tapi yang aku saranin adalah ketika makan, kalau bisa itu sempurna. Jadi ada sumber karbohidrat dalam hal ini kan mie ya, jadi ada mie. Kalau bisa ditambahin protein, proteinnya bisa telur, lalu ditambahin sayur gitu ya. Terus jangan lupa juga abis itu makan buah, supaya isi makanan kita itu enggak cuma karbohidrat uang atau salah satu zat besi yang lainnya gitu ya. Dan selain itu juga biasanya untuk makan-makanan yang dikemasan itu, dia sangat tinggi akan natrium. Nah, natrium ini bahaya kalau misalkan kita konsumsi berlebihan. Lalu minuman bersoda itu baik atau enggak? Nah, biasanya kita kan juga enggak sadar minuman bersoda itu juga gulanya tinggi banget gitu ya. Bisa 15 sampai 20 gram gula. Nah, sedangkan kebutuhan kita itu cuma 40 gram sehari. Jadi kalau bisa sih enggak usah diganti aja sama yang minuman yang tinggi serat, tinggi vitamin, mineral gitu ya. Dan memang sehat. Contohnya kayak bisa diganti jus buah ataupun minuman-minuman yang memang kadar gulanya enggak terlalu tinggi. Jadi kita bisa maintain sendiri kadar gula kita kebutuhannya sebanyak apa. Lalu, kebutuhan vitamin C apakah bisa dipenuhi dengan gizi seimbang? Jawabannya bisa banget. Karena kita tahu nih kalau misalkan vitamin C itu untuk orang sehat kebutuhannya sekitar 75 sampai 90 miligram per hari. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi jambu 100 gram itu sudah memenuhi kebutuhan vitamin C kita sehari. Jadi enggak perlu ada tambahan suplementasi vitamin C selama asupan kita sudah memenuhi kaedah gizi seimbang. Lalu, sekian yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanya, boleh banget tanya di Instagram Permata. Ada RS Permata Bekasi dan RS Permata Depok. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih kalau misalkan ada kurang-kurang. Terima kasih. Terima kasih.